Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Hanya karena tersinggung seorang polisi di Medan Sumatera Utara nekat mengganiaya dua wanita hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak tersangka membuang jasad korban di dua lokasi yang berbeda. Misteri pembunuhan dua gadis warga lorong lima veteran Medan Belawan Kota Medan Sumatera Utara yang jasad yang ditemukan di dua lokasi berbeda telah menemukan titik terang. Aparat dari Polda Sumatera Utara menangkap RS, pelaku pembunuhan yang tak lain merupakan oknum polisi berpangkat Aibda yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan. Diketahui korban Rizka Fitria bekerja sebagai pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan. Diduga terlibat masalah pribadi dengan pelaku Aibda RS sehingga berbuntut pada dendam pribadi terhadap korban. Februari kita sudah bisa mengidentifikasi tersangka pelaku dan langsung kita kejar dan syukur kita sudah amankan. Beliau memang anggota seorang oknum, anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan dua wanita yang satu di Gelugur, satu lagi yang ditemukan di Sertang Badagai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Peristiwa berawal saat korban Rizka meminta kepada tersangka menyampaikan titipan kepada tahanan Selma Polres Pelabuhan Belawan. Beberapa waktu kemudian, korban datang ditemani rekannya Aprilia menanyakan perihal titipan kepada tersangka. Tersangka tersinggung dan sakit hati dengan omongan korban, kemudian mencekik keduanya. Setelah diketahui tewas, tersangka membuang mayat korban di dua lokasi berbeda, yakni di wilayah Medan Barat dan Sertang Badagai.